Film dokumenter, lucu Nungol di festival, biasanya kalau festival, film berat-berat itu film-film yang harus mikir Dari busan film festival itu menyebut film ini dengan misi mempertanyakan moral kita masing-masing Saya cukup kaget juga dia menulis hal itu gitu Artinya ketika saya membuat film Darling is Darling, saya terbebaskan dari beban-beban Film festival itu harus A, film yang laku itu harus B, film yang akan disanjung banyak orang itu harus C Saya terbebaskan oleh itu semua Saya mau bikin film apa yang gue mau gitu Ternyata gaya gue norak tapi keren gitu Dan tes komedi gue juga lumayan juga ternyata Terus drama juga lumayan keren Artinya gitu loh, religinya gitu loh Jadi biarkan anda berproses Aku mau bikin film yang gue mau Hilangkan beban-beban itu semuanya Yang saya bilang tadi itu Biarkan itu urusan kurator Kritikus film Kadang-kadang ada orang yang menyebut film Darling is Darling itu ternyata film religi ya Silahkan Ada yang bilang Wah pembuat filmnya ternyata orangnya religi Padahal kayak gini Orangnya Silahkan Ada kurator yang bilang Mempertanyakan moral penonton masing-masing Silahkan Bahkan ada yang benci juga eksploitasi perempuan Silahkan Cuman yang menarik mengenai eksploitasi perempuan Saya pernah ditanya di festival film ya Saya jawab gini Kalau untuk orang barat Orang negara maju berpendidikan Mereka akan menyelesaikan dengan dialog Eh sini saya punya masalah sama kamu Duduk bareng ngobrol Selesai Kalau untuk wanita Indonesia Dari ekonomi menengah ke bawah Yang tinggal di kampung-kampung Dan yang kebanyakan Karakternya itu Manut sama suami Kalaupun dia mau Marah sama suami Itu tidak frontal Tidak dengan dialog Tetapi dengan Simbol-simbol Saya pernah dengan jaham Mau makan di rumah Ketika ras cooker kita buka Isinya sendalnya jaham Langsung jaham tutup lagi Ras cookernya langsung ngomong Kita makan di warung aja deh Artinya istri lagi marah Kadang-kadang kan kita suka minum kopi gitu kan Pahit banget nih Mak kopi Ngomong aja lo pahit Kalau mau manis Minta sampai sebelah rumah sana Artinya anda lagi sering-seringnya Main di sebelah rumah gitu kan Atau Kalau mau manis Di warung dodok sana tuh Yang ada pelayan cantiknya tuh Nah yang gitu-gitu Nah ketika Istri Jaham cemburu Sama Orang yang mau belajar nyanyi ini Saya udah Memprediksi Apa yang dia Mau lakukan Itu yang saya tunggu-tunggu Sebenarnya adegan realnya itu Satu jam lebih itu Sebenarnya Gak mungkin lah Saya masukin semuanya kan Eh kan harus di edit juga Saya menduga waktu itu Dia usir Vina Cewek itu Atau dia Jewer Jaham Gitu lah Tetapi Di luar dugaan saya Dia pecahkan piring Dan yang dia pecahkan Itu cuma satu gitu Dan itu Membubarkan Semua Imajinasi Hayalan Jorok Orang-orang Penonton Jaham kan lagi Jorok-joroknya nih Lagi Pengen merayu Cewek ini Agar mau latihannya Di tempat lain Gitu kan Oke Penonton juga Seperti itu Ini Jaham akan Berhasil Mengajak cewek ini Latihan di luar rumah Gitu kan Saya juga seperti itu Saat syuting Tetapi ketika Piring pecah Jedar Semuanya bubar Termasuk saya juga Gitu Dan itu pun Cewek itu Tidak akan kembali lagi Ke Jaham Untuk belajar nyanyi Artinya Benar-benar Tuntas Gitu lah Saya teringat Saya teringat dengan Film-film fiksi Zaman dulu Tahun 80-an Istri pecah piring Piring terbang Piring melayang Panci terbang Segala macam Begitulah Kalau Istri Indonesia Kalau ngamuk Seperti itu mungkin Piring terbang Dan mengingatkan Memori saya akan itu Di Indramayu itu Saya banyak ketemu Sama Yang mengingatkan Saya film-film Indonesia Tahun 80-an Film-film fiksi Seperti Lapangan Cepak bola Sudah menjadi sawah Itu saya ingat Banget itu Film apa dulu Tahun 80-an Gitu loh Jadi Yang saya ketemukan Itu Hal-hal yang Benar-benar Sudah lama Orang Pengen Melihat hal itu Ada teman yang bilang Film Taring-sidaring Mengingatkan saya Kepada Arifin Sinur Bikin film Zaman dulu Mengingatkan saya Dengan Ya Abbas Akub Mengingatkan saya Pada Suradara A, B, C, D Saya gak tau juga Saya bikin Film Taring-sidaring Ya bikin saja Apa yang saya mau Mau itu tampil Norak Senorak-noraknya Tapi keren Gitu kan Dan Sesuatu yang Norak dan keren Itu juga Raku di festival Gitu loh Anda bayangkan ya Poster film Yang naik sepeda motor Jaha Sepeda motor Bonceng 3 Sepeda motor Yang gak ada Dashboard Bebek Yang buat Kesawah Yang bodong Jaha duduk Depan belakang Itu cewek Backgroundnya Ada Gunung Cermenya Cerebon Waktu itu Nah Anda bayangkan Di festival Film Semua poster Film-film Orang Itu serius-serius Gambarnya Ada muka Merah Semuanya Serius-serius Ketika poster itu Ada di tengah-tengah Poster yang serius itu Orang akan tertuju Sama film Darling is Darling Ini film apa Kok ada cowok Depan belakangnya cewek Dulu Waktu 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 di bosan Mereka minta Postor film Saya kasih postor filmnya Itu kan Saya kira mereka Akan komplain Ternyata mereka Juga seneng Wow Ini pasti film Ini pasti film Lucu Dan mereka Juga akan berpikir Film dokumenter Lucu Nungol di festival Biasanya kalau festival Film berat-berat Itu film-film Film yang harus Mikir Harus Sampai kita Gak tahu Maksud yang bikin film Itu apa Message Ya gitu Tetapi Film Darling is Darling Adalah film Yang ringan Sekali Film yang ringan Sekali Bahkan ada yang Ngomong seperti itu Saya gak Ada yang ngomong Seperti gini Saya gak suka Musiknya Tetapi Entah Kenapa Saya gak mau Meninggalkan film ini Sampai selesai Ada yang bilang Kayak gitu Ada yang bilang juga Ini film Sangat ringan Ketika ditonton Setelah kita Menontonnya Dia menyuruh kita Meremung Ya sebenar juga Seperti kurator Busan juga Bilang Mempertanyakan Moral kita Masing-masing Sebenarnya Strategi saya Memasang Nano Romance Jaham Dan Kiai Uki Itu Strategi saya Untuk Merangkul Banyak penonton Sebenarnya Alangkah enaknya Kalau bikin film itu Tidak terpusat Pada Satu Segmen Saya kadang-kadang Sebel dengan Produser Sekarang ini Film fiksi Dia menganggap Bioskop itu Milik anak SMA Semuanya Makanya mereka Membuat Film-film itu Anak SMA Semua Seolah-olah Bioskop itu Milik anak SMA Padahal Waktu Tahun dulu Itu tahun Lopan puluhan Milik semua Orang Orang-orang Tua Kakek-kakek Nonton Bioskop Ide Beragam Ada film Ada anak Film Bermaja Film Dewasa Macem-macem Gitu Strategi saya Memasang Nanoromansa Untuk Kalangan Orang-orang Tua Dampaknya Banyak Ada yang Datang sama Saya Gara-gara Saya Lihat Nanoromansa Saya Akhirnya Menabung Agar Saya Gak Seperti Nanoromansa Untuk Orang-orang Tua Nah Jaham Biasanya Penonton Yang Menyukai Jaham Ini Yang Karakternya Hampir Sama Dengan Jaham Biasanya Anak Muda Anak Muda Yang Lagi Demen-demennya Cewek Apa Segala Macem Biasanya Mereka Ngefans Ke Jaham Dan Cewek-cewek Juga Ngefans Juga Ke Jaham Karena Satu Sisi Saya Menampilkan Betapa Sayangnya Juga Dia Terhadap Istrinya Gitu Gitu Ini Cewek-cewek Tersimpatik Sama Jaham Nah Bagi Orang-orang Yang Agak Religions Dia Akan Menyukai Kiai Uki Gitu Tetapi Banyak Juga Orang-orang Yang Pecinta Jaham Tidak Mau Digabungkan Sama Religions Gitu Mereka Demen Aja Jaham Seperti Itu Karena Lucu Keren Gitu Mereka Gak Mau Jaham Ini Tobat Misalnya Gitu Di Dalam Film Gitu Mesti Gak Terima Juga Gitu Tetapi Saya Harus Menampilkan Sisi Kebaikan Toko Saya Saya Gak Mungkin Menjadi Surah Dara Yang Jahat Gitu Saya Ambil Yang Jahat Jahat Dia Yang Baik Baiknya Saya Gak Mau shooting Gitu Bahaya Gitu Ketika Film Tarling Is Tarling Itu Banyak Penonton Yang Menyangka Saya Memaksakan Unsur Agama Masuk Kedalam Film Itu Dan Banyak Juga Mereka Bilang Menyesali Unsur Agama Masuk Kedalam Itu Gitu Tapi Kalau Penonton Luar Negeri Mereka Malah Ingin Tahu Bagaimana Agama Ini Berkompromi Sama 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 Musik Ini Gitu Bahkan Di Negara Negara Maju Bilang Agama Islam Di Indonesia Kayak Begini Bukannya Negara Di Agama Islam Di Indonesia Itu Yang Militan Yang Teroris Segala Macam Saya Bilang Ini Yang Di Film Tarling Is Tarling Adalah Mayoritas Umat Islam Ya Seperti Ini Kalau Kalaupun Ada Yang Teroris Itu Cuman Skala Kecil Karena Mereka Ngebom Ya Beritanya Blow up Jadi Seolah-olah Indonesia Ini Islamnya Ekstrim Gitu Tetapi Ketika Saya Menghadiri Islam Yang Harmoni Yang Nusantara Itu Orang Luar Negeri Seperti Gak Percaya Gitu Artinya Masih Banyak Kebaikan Kebaikan Dalam Islam Yang Belum Kita Filmkan Gitu Sekali Keluar Film Mengenai Islam Untuk Target Luar Negeri Teroris Fundamentalis Gitu Itu Yang Keluar Cerita Ceritanya Gitu Mengenai Pesantren Yang Kaku Yang Ketat Yang A Yang B Itu Wajah Ceritanya Tetapi Mereka Tidak Pernah Melihat Agama Mengulas Mengenai Musik Mengenai Cewek Seksi Mengenai Pelacuran Seperti Di film Darling Is Darling Ini Yang Dikagumin Oleh Orang Luar Negeri Mereka Langsung Kebuka Otaknya Berarti Islam Di Indonesia Itu Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Yang Militan Yang Ekstrim Yang Teroris Itu Berarti Berita Berita Yang Beredar Di Luar Negeri Karena Kalau Kebaikan Dari Islam Di Indonesia Yang Harmoni Dan Menghargai Perbedaan Segala Macam Itu Itu Tidak Laku Juga Diangkat Ke Media Masa Jadi 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 Image Seorang Luar Negeri Itu Islam Itu Harus Pakai Gini Mereka Juga Kaget Kamu Islam Ya Saya Islam Tapi Kamu Punya Anting Punya Tato Ya Kenapa Mereka Kira Islam Saya Islam Kayak Di Arab Harus Pakai Jubah Segala Macem Tidak Saya Kita Punya Islam Kok Islam Indonesia Kadulah Ay Takut Al-Nas I I I I